Akibat area lingkungan sekolah terendam oleh banjir, membuat aktivitas belajar-mengajar di SD 104 Kelurahan Pallima Kota Baru Kota Jambi diliburkan sementara. Aktivitas belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 104 Kelurahan Pallima Kota Baru Kota Jambi pada Jumat 11 November 2022 diliburkan sementara. Hal tersebut dikarenakan area lingkungan di sekolah tersebut terendam banjir hingga mencapai kedalaman kurang lebih 1 meter. Meski tidak merusak fasilitas ruangan sekolah, namun akibat ketinggian air tersebut membuat akses menuju ruang kelas terputus. Kepala Sekolah Dasar 104 Kelurahan Kota Baru Desi Susanti mengatakan, pihaknya terpaksa meliburkan sementara aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Selain memutuskan akses ke ruang kelas, fasilitas perpustakaan juga turut terendam akibat banjir. Ya karena banjir ini kan juga mengenai warga ya, jadi anak-anak kan banyak dari warga sekitar, jadi mau tidak mau kami harus anak di rumah saja belajar. Berarti ini banjir di sekolah ini sering? Sudah sering. Sementara itu, hujan deras yang melanda Kota Jambi pada Kamis dini hari juga mengakibatkan ratusan rumah di Kelurahan Jelutung dan Palima Kota Baru terendam banjir. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.